Ini turun langsung begini, tidak percaya sama yang ahli atau terlalu pingin mau cepat-cepat selesai? Kita lihat betul tidak dia punya cara bestrik. Halo saudara sekalian, hari ini kami berada di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Loru. Sulawesi Tengah. Hari ini kami diajak oleh kawan-kawan dari komunitas biovlog Palu untuk melihat suatu proyek pembangunan fasilitas mereka. Pemberitahuan awal dari rekan yang mengundang kami ke sini mengatakan bahwa bangunan ini adalah akan dijadikan sebagai pusat pengumpulan ikan. Apa maksudnya dari pengumpulan ikan dan kegunaan dari gedung ini? Mari kita bersama-sama menyaksikan liputannya. Pada beberapa kesempatan yang lalu kami telah menyajikan informasi tentang bagaimana budidaya ikan nila melalui sistem biotehnologi biovlog. Kali ini kami juga akan menyaksikan proses pembangunan pusat pengumpulan ikan. Dimana tempat ini adalah merupakan layanan bagi kepada peternak ikan. Apabila ikannya sudah waktunya untuk dijual dan akan distribusikan kepada konsumen, maka disinilah tempat pengelolaannya. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang cukup strategis, merupakan daerah yang berada antara kota Palu dengan kebupaten Sigi. Dan tempatnya cukup luas dan memadai untuk kebutuhan lokasi pusat pengumpulan ikan nila tersebut. Saudara, sebagai wujud dari kekompakan anggota komunitas biovlog Palu, mereka bersedia untuk menjadi pekerja silih berganti untuk proses pembangunan ini. Dan untuk konstruksinya, pelaksanaannya dipimpin oleh Bapak Lewi Alek. Yang mana beliau saat ini sedang berada di lokasi dan sebentar lagi kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan Bapak Lewi. Ini untuk pembangunan penempungan ikan nila yang mana bila sudah besar di biovlog di kota Palu. Palu yang sudah disebar, nanti ditampung di sini. Jadi nanti dibeli baru dipasarkan penampungannya di sini. Penampungan? Semua ini Pak. Pengepul? Ya. Yang kelola siapa nanti? Dari tim biovlog sendiri? Ya, Pak Harun yang tampung, yang beli, nanti dipasarkan oleh Pak Jack. Oh, jadi untuk saudara-saudara yang sudah memelihara ikan biovlog, tidak usah khawatir untuk ini ya. Kalau panen untuk mau kemana ikannya, kewalahan menjual bisa ke depannya nanti dipusatkan di sini ya. Satu pintu. Satu pintu. Ya. Jadi inilah saudara proses pembangunannya. Kira-kira berapa lama ini Pak Lewi? Bisa selesai? Mungkin ya satu minggu ke depan atau lebih. Satu minggu lebih sudah bisa pesan atap? Ya. Nah kalau pesan atap ini, kalau tim turun semua mungkin satu dua hari boleh. Jadi ini kan bukan cuma besi tuh, ada untuk kolam-kolamnya dari apa? Batu? Iya, dari beton. Beton. Jadi tidak kayak pemibitan kolam tanah ya? Enggak. Ini kolam beton? Iya, kolam beton. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Saudara sekalian, kita hari ini akan bercakap-cakap dengan salah satu anggota biovlog yang selama ini selalu mendampingi Pak Marcel di setiap kesibukannya di dalam kesirusan mereka untuk mempersiapkan biovlog ini. Hari ini kita akan berbicara dengan Pak Mail yang selama ini banyak tahu tentang suluk-buluk pengelolaan biovlog dengan Pak Marcel. Halo Pak Mail, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat sore. Kami berada di Kabupaten Sigi, kenapa kami lakukan ini untuk penampungan lovster, jidat dengan ikan nila? Karena disini adalah potensi ke depan yang sangat luar biasa karena dia berlampingan dengan Kota Palu. Kota Palu dengan Sigi disinilah di tengah-tengahnya, sehingga kami sekarang ini melakukan satu metode dengan Pak Marcel, dengan Pak Jack, dengan Pak Harun. Pak Harun adalah penyelahan, dengan menanai semua ini adalah Pak Harun. Pekniknya adalah Pak Jack, kami semua untuk semua yang ada di biovlog di Kota Palu, mereka berotong-royong untuk melakukan tempat ini. Tidak ada yang dikasih gaji, tapi ini semua adalah motivasi mereka yang sekarang di Kota Palu ada 400 biovlog yang sudah jalan. Jadi penampungan ke depan, mereka kalau sudah besar dan mempunyai ikan, disini ada tempatnya, tempatnya untuk penampungan ikan, ini yang ke depan untuk dipasarkan. Dan jidat juga yang ada di Sulawesi Tengah, dari Pak Rigi, dari Poso, sampai Merowali itu semua ditampung disini nanti, jidatnya. Loster juga dari mana saja, semua ditampung disini di kanal. Satu-satunya izin yang ada di Sulawesi Tengah adalah Pak Jack. Jadi kami bisa kirim ke Jepang, ke Surabayang, itu semua adalah Pak Jack yang punya izin itu. Jadi kenapa kami lakukan ini? Karena ini adalah potensi ke depan untuk Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Ya Pak, itu saja Pak. Assalamualaikum. Sebentar Pak, masih ada pertanyaan. Ini biayanya kira-kira berapa ini Pak? Kemarin kalau dihitung-hitung kemarin lebih 1 M. Lebih 1 M? Ya. Sumbernya? Dari Pak... Dari Pak Marcel? Bukan, Pak Marcel dengan Anu. Pak... Jadi ini kolaborasi ya? Ya. Kolaborasi. Karena ini bukan sebentar, tapi ini jangka panjang. Jangka panjang? Ya. Ini selamanya. Mohon maaf kalau dalam kegiatan ini Pak Mail sebagai apa? Saya hanya ikut Pak Jack. Oh ya, ikut Pak Jack? Ya. Untuk... Kenapa saya ikut Pak Jack? Karena ini adalah potensi ke depannya, luar biasa. Oh ya. Jadi murni Pak Mail membantu mereka untuk kegiatan ini benar-benar untuk teknis pengelolaan ikan ya? Ya, pengelolaan ikan. Karena ini adalah potensi masyarakat umumnya, Kota Palu dengan segi inilah potensi. Dan disini kalau kita berharap sama teman-teman yang belum ketahui akan gagal juga. Dan ketika kita dengan orang yang pengalaman pasti punya potensi ke depan. Karena kita menghadapi IKN, karena 17 Agustus ke depan IKN itu di Kalimantan akan pindah ibu kota. Mungkin segi adalah penyangga terutama. Penyangga utama di IKN itu. Jadi kita sediakan dari sekarang, semoga ini bermanfaat ke depan untuk IKN. Oke Pak Mail, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatannya bisa lancar dan... Amin, amin, amin. ...proses penampungan ikannya bisa sukses. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Beberapa anggota sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Disini Pak Lewi dengan Pak Mail sedang saling bekerjasama untuk memecahkan masalah mereka. Wah, rupanya masalah perbenangannya mereka sudah selesai. Dan ini bukan main layang-layangan, saudara. Nah, ini adalah tali-temali untuk pembangunan ini. Yang tiangnya ada nanti. Rangka-rangkanya semuanya dari ini. Langkah baju. Sebagiannya juga sedang mempersiapkan santap malam dipimpin oleh ikan kita. Wawo. Wawo. Mananya siapa? Wawo. Ah, dipimpin. Tim, ano, dipimpin oleh saudara Saidi. Menu malam ini adalah ikan nila dan sidat. Akan dimasak dengan cara apa? Oh, caranya dimasakkan ke dalam bambu. Kemudian dibakar. Nah, inilah saudara kita. Akan dimasakkan untuk penuh makan malam nanti. Oke, saudara. Nampaknya Pak Marcel sudah ada di lokasi. Dan kita langsung saja tanya ke Pak Marcel. Ini bangunan apa? Saya juga dari tadi belum tahu. Sudah ada bocoran. Halo, sorry Pak Marcel. Ya, sorry. Sorry, hari ini kami datang ke lokasi ini dari kawan-kawan dari tim BIOVLOG. Kami dari tim kami hari ini mendapat informasi bahwa tim BIOVLOG akan membangun lokasi lagi. Selain dari video beberapa waktu lalu kami sudah menyaksikan tentang kolam dan kegiatan penampingan anggota BIOVLOG. Hari ini kami dapat informasi bahwa ini ada pembangunan lagi di sini. Jelasnya apa ini Pak Marcel untuk bangunan apa ini Pak Marcel? Ini tempat penampingan di saatnya mungkin masyarakat pada saat panen. Jadi program kami ini program yang jelas dari bulu ke hilir. Di mana program ini memang untuk kesejahteraan masyarakat juga. Nah, kita memberikan program ini bukan semata-mata cuma membantu tetapi kita juga sampai pemasarannya kita sudah ambil. Jadi bangunan ini kita akan jadikan tempat penampungan di saat masyarakat punya kolam di perkarangan untuk membeli secara langsung di perkarangan masyarakat. Nah, inilah program-program yang harus kita jalankan sesuai amalan dari partai kita yaitu partai kerindu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya selaku anggota DPR Kota Palu merasa dengan adanya aspirasi yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, maka saya fokus pada pemberdayaan dan UMK yang semua. Karena memang kami dipilih ini bukan semata-mata untuk sekedar menjadi wakil, tetapi bagaimana bisa mesejahteraan masyarakat. Ya, terkait dengan bangunan ini Pak Marcel ini kelihatannya cukup anu ya, dari segi biaya nampaknya ini besar ini. Bagaimana soal pembiayanya Pak? Ya, ini memang kami keluarkan biaya pribadi. Inilah kami ada kerjasama beberapa teman bahkan saudara saya sendiri, Pak Harun Malisa dan pelaku ketua tim untuk pemberdayaan ini adalah Pacek sendiri. Yang mana bangunan ini juga kita akan menampung setidaknya sidat untuk kami ekspor keluar. Jadi untuk backing juga nanti kami adakan di sini, dan mungkin sekitar beberapa kolam ini yang kami tempatkan untuk penambungan. Jadi ini masyarakat target kami ke depan. Setiap bulan, tiga bulan sekali kami akan turun ke lapangan untuk membeli hasil dari pemberdayaan kolam bioflok sistem. Jadi boleh dikata Pak, maaf saya potong Pak Marcel ini, jadi dari rangkaian pengelolaan bioflok, ini adalah hilirnya ya? Ya, betul sekali. Ikan-ikan yang sudah besar dari masyarakat yang kewalahan menjual, mereka akan bawa ke sini? Ya, itu. Jadi selama ini memang saya termasuk salah satu yang mengkritik program-program pemerintah, di mana cuma memberikan suatu bantuan, tetapi pendampingan tidak ada sama sekali, bahkan pemasarannya tidak ada. Maka masyarakat juga akan masa bodoh. Karena kita harusnya memberikan pancing, kumpan, dan memberikan pembelajaran bagaimana kita memancing ikan yang baik. Dan setelah mendapatkan ikan itu, dikemanakan ikan itu. Itu yang penting. Mengenai rencana pembangunan ini, Pak Marcel, kira-kira sampai berapa lama? Ya, kita target mungkin seminggu, seminggu, dua minggu lah. Kalau karyawan, saya dengar ada juga yang suka rela ya, bantuan dari anggota bioflok sendiri yang punya keahlian. Ya, memang pembangunan ini kami tidak memakai tukang yang kami bayar, tetapi ini respon dari tim-tim kami, yang mana mau bekerja sama. Dan ini untuk kepentingan bersama juga, bukan kepentingan individu yang selama ini dimainkan oleh oknum-oknum lain. Oke, terima kasih, Pak Marcel, untuk waktunya. Ya, semoga bisa lancar pembangunannya dan ikan-ikan yang akan dipasarkan ke masyarakat melalui pemeliharaan di kolom-kolom bioflok bisa terwujud melalui pembangunan ini. Demikian, Saudara. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada video yang lalu kita telah bertemu dengan Pak Jackson di kolom pemibitan ikan. Sekarang beliau berada di lokasi ini. Kita akan mewawancarai Pak Jack tentang bagaimana desain dari pembangunan ini. Kita ketemu dengan Pak Jack. Pak Jack, mengganggu sebentar Pak Jack. Ini kami masih penasaran dengan bangunan ini Pak Jack. Tanya-tanya sering Pak Jack, boleh? Boleh. Boleh. Selamat siang Pak Jack. Hari ini kami datang ke sini, sehubungan dengan video kami yang lalu dengan Pak Jack. Yaitu sedang berada di kolom ikan dan tempatnya basah. Sekarang kita berada di tempat yang kering. Garis besar dari bangunan ini kami sudah disampaikan oleh Pak Marcel sebagai tempat untuk penampungan. Jadi mengenai desain dan model bangunannya ini nanti bagaimana Pak Jack? Desain sederhana saja. Iya. Karena nanti kolom penampungan kan tidak butuh yang terlalu mewah. Iya. Yang penting fungsinya yang paling penting. Jadi desain kami, desain yang tidak terlalu kelebihan. Ini fungsi utama untuk penampungan itu di mana luasan kolam. Iya. Luasan kolam harus memandai sesuai dengan kapasitasnya kita. Yang kedua, sumber air yang kita butuhkan di sini. Ya airnya bagaimana Pak Jack? Ya. Sumber air kan rencananya kalian bikin sumur suntik. Sumber suntik untuk keperluan isi kolam. Sebelum air, kolam untuk penampungan. Dan mungkin kalau kedepannya aliran air dari wilayah panjang itu tidak bisa dialirikan ke sini. Mungkin harus di kolam, apa namanya, kebutuhan air untuk kolam itu lebih bagus lagi. Lebih bagus ya, air alam ya. Air alam. Terus masalah konstruksi yang di sini ini, seperti yang saya bilang tadi tidak berlebihan. Ini yang menurutkan luasan kolam berapa, kapasitas berapa. Sebelum air, kapasitas, dan ikan kami, oksigen yang paling penting. Jadi ada bantuan oksigen tambahan dari berlatan ikan yang butuhkan mungkin mesin airator atau apa. Jadi yang penting ikan yang kami tamu sini dalam keadaan sehat, bisa sehat. Karena yang digunakan kami kualitas untuk masuk ke market. Market. Ya. Jadi mengenai kolam-kolamnya nanti, bentuknya bagaimana? Dari beton, Pak Jack? Bentuk beton. Kita bikin dari beton, maksudnya permanen. Karena kan bukan hanya ke penampungan ikan, mungkin ikan-ikan yang lain juga. Terus program jantung panjangnya kita, dari program yang sudah berjalan. Jadi yang akan kita tunjukkan dari kolam ini. Jadi kalau boleh disimpulkan ini, Pak Jack, ini nanti bagi kawan-kawan yang sudah memelihara ikan di biovlog, tidak usah khawatir untuk kelanjutannya ya. Jadi mereka semuanya nanti akan terfokus di sini untuk pemasarannya. Untuk kelanjutan distribusi ikannya mau kemana-mau kemana. Bagaimana nanti, Pak Jack? Bagaimana nanti? Teman-teman Pembudidaya yang masuk dalam sistem yang program dijalankan dalam salah satu orang yang duduk di parlimen kita, Pak Marsa Denius. Itu sudah perlu kuat ya. Karena hasil dari bidaya mereka itu akan kami ambil. Ambil, kami tampung di sini karena kita punya market. Output sudah ada, kami siapkan. Jadi kami punya sistem mulai dari benih, dari budidaya, kami dampingi sampai dengan marketnya pun kemana. Makanya kami bangun tetap penampungan di sini. Itu tujuannya untuk itu output dari program yang budidaya ikan nilai itu sudah ada. Tetap untuk hasil akhir. Jadi hasil dari budidaya kami akan ambil semua. Oke, Pak Jack. Jadi dengan melihat bangunan ini, bangunan ini belum selesai ya. Tapi ini merupakan suatu jaminan bagi kawan-kawan yang sudah memelihara ikan di bioflok untuk kelanjutan proses pemeliharaannya. Jadi ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang sedang pihara ikan, Pak? Apa tetap semangat, jangan khawatir? Tetap semangat, tidak perlu khawatir. Kami tetap menampingi. Yang kedua, hasil dari budidayanya, seberapapun jumlah besarnya, itu akan kami ambil. Karena kita punya market yang besar. Sekarang kita belum bisa bicara dengan market yang lebih besar karena kemampuan dari bahan-bahan kita belum ada. Hanya kita genjap terus di sistem budidayanya. Termasuk fasilitas lanjutannya seperti ini ya? Ini fasilitas untuk outputnya. Market nanti larinya di sini semua. Jadi semua kami ambil hasil produksinya, tampung di sini, nanti dari sini yang ngatur marketnya. Ini teman-teman yang bekerja di sini, Pak Jack? Teman-teman bioflok semua? Bukan hanya teman-teman di bioflok. Di luar dari itu simpatisan juga ada. Simpatisan ada? Ya. Dan mereka juga punya keinginan untuk ikut di programming atau sistem yang kita jalankan. Oke, terima kasih Pak Jack. Silahkan lanjutkan pekerjaannya. Saudara, demikianlah silikutan kami kali ini. Dan dari keterangan-keterangan yang telah kami peroleh, kami sangat salut dan angkat topi untuk rencana mereka. Mereka tidak hanya berencana, tapi mereka juga melaksanakan dan tentunya ke depan mereka akan bersama-sama menikmati hasilnya. Semoga visi mereka tetap dilindungi oleh Tuhan dan di dekat oleh Tuhan. Dan bisa mencapai sasaran dan tetap senang. Pemail ini ternyata serba bisa. Bisa masakan gai ini, masakan tator. Sidat-sidatnya dimasak di Bambung, masapi. Ini tante yang anu bumbunya tante. Bumbunya. 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 Terima kasih. Ini di Wintang Islam kita, nanti makan jangan diganggu. Awe, kuliah harus selesai ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.